Hai ketemu maning assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan mengedumkan tutorial bagaimana cara membuat NPWP secara online di HP maupun di PC atau komputer ikuti video ini sampai tuntas agar tidak gagal paham terima kasih mari kita lanjut menuju ke TKP cara membuat NPWP via online di sini bisa via atau lewat PC atau komputer juga bisa lewat HP dengan caranya sama persyaratan untuk membuat NPWP sebetulnya bagi WNI cuma butuh KTP saja kecuali ini kalau WNA itu butuh surat izin tinggal serta surat keterangan kerja jika ada untuk PNS juga surat harus ada surat SK dan untuk pembuatan NPWP untuk pribadi itu cuma butuh KTP langkah-langkah itu bisa membuat NPWP secara online di sini di Google pencarian di Google tulis saja pendaftaran akun NPWP ini pendaftaran akun NPWP nah disini teman-teman langsung aja pilih pendaftaran akun langkah satu dari dua itu bisa disini bisa baik dari PC atau komputer ataupun melalui handphone langsung aja klik pendaftaran akun langkah satu dari dua jika kita mempergunakan HP caranya sama kita tinggal tuliskan aja di Google pencarian di HP cara daftar akun NPWP nah kemudian setelah itu kita pilih pendaftaran akun langkah satu dari dua nah setelah ini kita di menu pendaftaran kan caranya sama baik dengan HP maupun dengan komputer Nah kita ikuti langkah-langkah Hai pembutan pembuatannya setelah muncul pendaftaran akun ini muncul menu ini tuliskan alamat email teman-teman alamat emailnya harus tulis alamat email yang masih terpakai disini akan saya tuliskan nah kemudian kode capcak itu huruf yang berada di sebelah kirinya kita tulis dari sama persir termasuk huruf besar kecilnya nah ini kebetulan capcak saya adalah khbk langsung aja klik daftar Hai nah langsung disini muncul pendaftaran sudah dikirim lewat email terima kasih Anda telah selesai melakukan langkah satu dari pendaftaran akun kemudian langsung aja tutup ditutup saja ini kemudian kita masuk ke email kita soalnya dia sudah mengirim akun pendaftarannya ke email klik saja emailnya email yang sudah ada di HP maupun di PC kita sudah masuk dari registrasi pajak kita klik saja disini yang terhormat bapak pemilik email ini ya disini kita bisa langsung mengklik link verifikasinya ini untuk masuk kembali ke registrasi pajak online kecuali ada gangguan kita bisa melihat di link yang bawahnya tapi yang utama kita melihat mengklik link verifikasi kita klik saja Hai nah disini kita sudah masuk lagi ke langkah dua kalau tadi langkah satu di sini kita menuliskan jenis wajib pajak jenis wajib padak ini ada dua yaitu orang pribadi serta badan badan berarti sebuah badan usaha kalau orang pribadi berarti pilih orang pribadi nama sesuai KTP jadi namanya harus sesuai dengan KTP password kita bisa membuat passwordnya ulangi password terus nomor HP yang masih aktif terus pertanyaan pilihan ini pertanyaan pilihan yang cuma anda yang tahu begitu juga jawabannya saya contohkan ini orang pribadi nama Oh ya menuliskannya harus huruf kapital ini nomornya pilih pertanyaan disini pertanyaan ya asal aja misalnya apa nama hewan peliharaan anda tuh ngawur saja bisa misalnya namanya doki namanya donah misalnya nah ini capcah harus sama persis baik garuk besar maupun kecilnya Z kecil Z n e besar 2p kecil inilah berarti saya cek dari awal nama udah betul Hai nah ini berarti dan untuk password jangan sampai lupa langsung aja daftar disini klik Hai oh ini untuk password harus ada kombinasi huruf dan angka ini masih salah berarti pada password minimal 6 digit dan kombinasi huruf dan angka saya tambahin nomornya di sini udah mengirim kembali ke email saat kita ya kita tutup saja berarti sudah mengirim email untuk yang langkah kedua kita tengok kembali emailnya baik di HP maupun di komputer komputer inilah kotak masuk kotak masuk tiki money ini namanya dia sudah kenal makanya langsung ditulis namanya kemudian untuk kemudian kita klik lagi link aktivasinya untuk menuju langkah ketiga kita klik saja disini ini kalau mau dibaca secara total ya silahkan saja dibaca pada saat pembuatannya di email anda kita klik saja link aktifasi Hai nah ini selamat anda berhasil dibuat nah ini jika hal seperti tadi itu berarti kita kita sekarang sudah bisa login jadi bukan daftar lagi tapi kita bisa melakukan login di eric pajak nah tulis saja e-registratif pajak kita sudah daftar tadi ini berarti kita tinggal login ya kita tinggal login atau masuk bisa juga dengan mengklik yang atas ini dashboard pendaftaran secara online kita tinggal pilih semuanya sama kita login saja disinilah kita kan sudah daftar nah berarti kita tinggal masuk masuknya dengan lewat email karena kita belum punya NPP NPP emailnya ditulis hai 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 nah inilah sekarang passwordnya password yang tadi di NPP nya jadi bukan password emailnya ini password yang di NPP jangan lupa kode capsa nya ditulis sama persis baik huruf besar maupun kecilnya dua cpdd sorry dua cpdd pnya besar dd kecil kita login hai 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 nah inilah tahapan-tahapan pembuatan NPP nah ini sekarang kita masuk ke tahap awal yaitu kita mengisi form dengan memberi tanda centang kategori wajib pajak lah kalau orang pribadi berarti pilih orang pribadi nah ini saya fokus pada orang pribadi dulu soalnya kalau istri itu tidak wajib bikin NPWP tapi dia ngikut ke suami kecuali kalau dia mau membuat sendiri karena alasan-alasan tertentu itu harus mencantumkan NPWP suami status pusat cabang kita klik saja orang pribadi klik pusat ya terus WNI nomor KTP ditulis nomor KK ditulis nah setelah itu klik capsa nya kita bisa ngecek setelah nomor KTP dan nomor KK ditulis serta capsa nya ditulis kita klik next klik next disini oh malah hudan men hudan ya men kita lanjut saja setelah kita menekan next maka disitu kemudian akan muncul yang identitas wajib pajak nah disini kita tinggal menuliskan nama wajib pajak gelar kalau ada tempat tanggal lahir status pernikahan kebangsaan dan sebagainya ini sebetulnya formal biasa kemudian setelah diisi semua kita tekan next lagi nah setelah itu sebetulnya untuk tahapan berikutnya baik untuk penghasilan itu sebenarnya kita tinggal mengisi setelah itu next untuk alamat domisili jika alamat domisili tidak sama dengan KTP disini bisa ditulis alamat domisili ya terus alamat KTP jika alamat domisili sama ya tinggal di copy saja jika berupa usaha disini juga bisa dituliskan untuk alamat usaha kalau ada info tambahan bisa dituliskan serta persyaratan dan pernyataan lain sebetulnya pengisiannya tinggal diisi saja sangat mudah sekali kemudian setelah selesai kita klik next namun jika teman-teman ingin melihat video lengkapnya sudah saya tuliskan link video lengkapnya di kolom deskripsi tinggal di klik saja untuk melihat video selengkapnya terima kasih untuk cara pembuatan NPWP online cukup sekian dulu semoga bermanfaat untuk video-video tutorial lainnya bisa dilihat di channel komputer menduan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum kita lanjutkan perhatikan dulu jika tombol subscribe masih merah seperti ini jangan lupa sentuh subscribe agar menjadi abu-abu seperti ini agar bisa melihat video-video tutorial komputer lain terima kasih telah menyaksikan jika suka dengan video ini silahkan tekan like dan jangan lupa tekan subscribe agar saya lebih termotivasi untuk berbagi ilmu yang bermanfaat karena subscribe itu gratis tekan lonceng agar tidak ketinggalan video-video update terbaru dari channel komputer menduan